Ya pemirsa, pemerintah berharap kinerja ekspor otomotif semakin membaik dengan berlakunya kebijakan penghapusan PPNBM sebab ekspor otomotif menjadi salah satu pendorong pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah akan meningkatkan aktivitas manufaktur dengan sejumlah kebijakan yang akan mendorong konsumsi masyarakat hingga ekspor. Dan salah satu kebijakan relaksasi yang sudah diberikan terhadap sektor otomotif adalah penghapusan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM menjadi 0% yang berlaku hari ini mulai 1 Maret 2021. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berharap pabrikan baru faktur termasuk otomotif sudah mulai membidik kembali pasan ekspor demi memperbaiki kondisi perekonomian di tahun 2021. Ekspor mobil menjadi salah satu peluang dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional dan mampu memperkuat daya dukung peningkatan kinerja sektor mode faktur di tanah air. Sementara itu, meski tantangannya tidak mudah, Erlangga menargetkan ekspor mode faktur seperti ekspor mobil bisa kembali meningkat di tahun 2021. Tentu ini kita akan terus dorong dan sektor ini kontribusinya utama yang kita juga perlu dorong lebih cepat yaitu sektor otomotif dan turunannya karena ini mempengaruhi manufaktur dan perdagangan sehingga sektor ini perlu dicarikan solusi apalagi ekspor otomotif ini di beberapa negara dikenakan anti-dumping sehingga tentu kita kementerian perdagangan kita harus bekerja agar sektor-sektor ini bisa Dengan raca perdagangan yang surplus namun terkontraksi, pemerintah berharap industri manufaktur mampu tumbuh berkairah dengan kebijakan pro-industri di dalam negeri. Pemerintah juga tetap menjaga peluang ekspor meski masalah pandemi belum berakhir.